Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro Kembali bersama saya, Cuti Kambal, channel vlog Channel vlognya Wonteso Oke bro, selamat pagi Selamat beraktivitas Mudah-mudahan aktivitas hari ini Bro-bro semua lancar Aman dan terkendali Satu walaupun rezekinya wakah BBE Ngendoknya api Bidang sukses Amin, amin, amin Oke bro, kali ini Saya mau kasih lihat Kandang bebek saya kan Di bawahnya kan kolam Ini sudah mulai Saya isi air Yang ini kemarin Gara-gara Bawahnya gak jadi saya pester Gak jadi saya semen Makanya ngisi airnya Lumayan lama bro Isi Kering Isi kering Isi kering Sampai beberapa hari Ada berapa ya Ada tiga hari Ini baru mulai Mau Menyimpan Airnya Gitu lah Tapi setiap hari Masih tetap Nambahin air Sebenarnya Kalau di Di Plaster Bawangnya itu lebih Lebih bagus sih bro Untuk airnya Lebih cepat Menampungnya Terus Pembersihannya Nanti kayaknya Lebih mudah Kalau di Semen Ini kemarin Gara-gara Gak jadi saya semen Karena Di Wilayah sini Itu banyak tikus Kanan kiri kan Ada banyak Kandang-kandang bebeknya Terus Ya wis Bisa dibilang Tempatnya tikus Makanya Kemarin itu Mau Saya semen itu Saya bingung Nanti kalau saya semen Itu biasanya Kalau tikus Bersarang di bawahnya Itu susah Mengendalikan Kan seperti itu Terus makanya Saya Memutuskan Ya wis Uji cobalah ini Gak usah di semen aja Nah seperti itu Kan kalau gak di semen itu Jika Walaupun ada tikus masuk kan Kita bisa Mengendalikan Paling rawan bro Tempat saya itu tikus Ada tempat Persembunyian sedikit Itu tikus Sudah Persembunyi di bawahnya Ya ini bro Ini juga Mulai saya isi Ini masih Masih dua hari Isinya Masih Habis terus airnya Ya nanti kalau Kolamnya Kelihatannya Oke Baru kita Mulai Kasih ikan Itu lah bro Ya Buat mengendalikan Bau juga Ya semudah-mudahan Ini Bisa berjalan dengan Lancar bro Namanya juga Uji coba Dan ini Berikutnya nanti Kalau Ternyata kolamnya Memang butuh di semen Yang ini ya Langsung saya semen Semua nanti Meskipun ada Resiko Yaitu di Menjadi sarang tikus Untuk informasi Perkembangan Bebek saya Di kandang baterai Ini hari ini Tadi Bertelurnya Sudah mencapai 50% bro Alhamdulillah 50% Bebek Naik baterai Di usia Sudah selama Berapa Selama Satu bulan Satu bulan Lebih bro Bisa dibilang Hampir Empat puluh hari Satu bulan Kemarin Anggal satu Saya tanggal Walu Dianggapnya Empat puluh hari Empat puluh hari Di kandang baterai Sudah berproduksi 50% Yaitu Hidungannya Termasuk Cepat bro Di Kandang baterai Bebek Dalam keadaan Naik Sudah usia tua Tidak termasuk Bagus Masalahnya Yang Lebih cepat Lagi Eh Eh kok masalahnya Lebih cepat Masalahnya Kalau kita Menaikan Bebek Di usia Sudah tua Itu biasanya Problemnya Justru malah lama Bertelurnya Seperti itu Kalau mau aman Mau cepat Ya Di usia muda Dua bulan Setengah Atau tiga bulan Cepat dinaikkan Dua bulan Adaptasi Pas adaptasi Selesai Bebek sudah Usianya Persiapan Bertelores Jos Gandos Ya senantilah Bro Kedepannya Saya coba Di usia muda Cepat saya naikkan Itu Di od kemarin Sudah Persiapan Buat Yang kandang sini Oke bro Sementara gitu Sementara itu aja dulu Dilanjut di Video berikutnya Saya Suti Kampel Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh